Intro Ada satu lagi rumor yang saya mohon maaf Terpaksa saya ingin tabayun dengan Pak Rudi disini Sekali lagi Pak, tabayun Saya orang NU Pak Orang NU kalau mendapatkan masalah Saya harus tabayun Tapi karena ini masalah politik Saya tabayunkan secara politik Salah satu sebab yang membuat semua investasi disana ini Menjadi gak dilayani Karena ada permintaan Pak Dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Pak Permeteratannya minta 6-10 dolar Di luar okos resmi Kalau memang itu betul Pak Tolong tertipkan Kalau memang ada seperti itu Supaya masalah ini gak sampai ke aparat hukum dan sebagainya Karena ini menjadi sensitif di mana-mana Sehingga nanti orang jangan sampai salah lagi Menafsirkan Jangan sangat Rempang didahulukan 17.600 Karena ada 6-10 dolar Per meter kali 17.600 hektare Wih Berapa itu bos? Yang lain sementara itu tidak diurus Ini hal-hal yang perlu kami Rumor yang kami temukan di lapangan Yang kami butuh Kejelasan Dan butuh Apa namanya penjelasan disini Kami tidak menuduh Pak Kami mendapatkan informasi seperti itu Dan kami sampaikan Di forum politik ini Mohon dijawab Dan mohon diklarifikasi Kalau memang itu Tidak betul Penusuran yang saya hormati Yang saya muliakan Yang pertama Karakter saya kan penusuran tahu dari dulu Coba tunjukkan kepada saya Pengusaha siapa yang bisa main-main saya Kalau itu ada Saya berhenti dari hari ini Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya Untuk main-main Dalam kontes untuk urusan uang Katakanlah begitu Tunjukkan kepada saya Saya akan berhenti dari ruangan ini Dan penusuran kan tahu Kelakuan saya dari dulu Saya aktivis Nah itu tadi ya Jawaban tegas Dari Pak Bahlil Di depan anggota DPR Terkait dengan Investasi rempang Dimana ada isu-isu real Soal Prioritas investasi rempang ini Diduga ada Main mata Atau fee Di luar dari Biaya resminya Dan Pak Bahlil Menjamin itu Dan apabila itu memang Ada Yang bermain Yang mengatasnamakan dirinya Bahkan dia Dengan tegas Menyatakan di depan Para anggota DPR itu Dia akan siap mundur Jika memang benar Ada hal tersebut Hal tersebut Nah Yang terakhir Yang terakhir Pada Pak Bahlil Ini kan Proses rempang ini Belum ada HPL nya Karena BP Batam Yang kata Ternyata saya dulu Menduga 600 hektare Tidak ada HPL nya Ternyata Waktu saya kesanapun Ternyata Tidak ada HPL nya Menurut Masyarakat Karena itu Supaya gak jadi simpang siur Kami mohon Yang 600 hektare Penjelasan Menteri ATR Itu ada HPL nya Ditunjukkan Kepada kita Bahwa di pulau rempang Yang 600 hektare Itu ada HPL nya Itu yang pertama Yang kedua Nanti 17.600 Itu pemegang HPL nya Siapa? Ini BP BP Batam kah? Atau MEG kah? Kalau BP Batam Oke Kita menerima Kalau BP Batam Ya kan? Karena apa? Karena BP Batam Masihlah kepanjangan Pemerintah Sepanjang yang diambil HPL nya Bukan HPL Yang diambil Yang di lokasi Penduduk tadi itu Mau yang diambil Di bukit Di gunung Di hutan Mau diambil Di konversi Hutannya Itu urusan Pemerintah Dengan pemerintah Karena hutan pun Itu punya pemerintah Ketika Pak Bahlil Melakukan konversi Dari HGU PTPN 9 Di batang Di batang 600 hektar Yang kemudian akan dinaikkan menjadi 4.000 hektar Betul Pak Bahlil Itu dulunya HGU Hanya 80 tahun Kemudian dialihkan Menjadi HPL Bepada PTPN Yang diinbrengkan menjadi saham PT Kawasan KITB PT Kawasan Industri Terpadu Bahlil Ya kan Bukan batang Tapi Bahlil Itu kan Dipersingkat Pak Mestron Saya tadi udah minta izin agak panjang memang Pak Saya moji soal ini Ya kan Karena itu Sekali lagi Kita masih diam Pak Dari DPR seharusnya Tapi kalau nanti Check and balance Ya kan HPL nya 17.600 hektar Diserahkan bukan kepada BP Batam Ya kan Tapi produk PT MEG Wassalam Saya menganggap itu kebijakan Yang memperkaya orang lain Bukan memperkaya diri sendiri Memperkaya orang lain Karena negara Tidak ada rentang kendali Yang seperti itu Yang kedua Saya menyampaikan Tidak ada negara ini Kita memperlukan negara Satu hal Pak Nusron 17.000 lebih hektar itu 10.000 lebih itu hutang lindung Sekali lagi Tadi saya sudah sampaikan 10.000 lebih itu hutang lindung Yang kedua adalah 7.000 lebih 7.500 itu HPK Hostel konservasi Yang harus statusnya diturunkan Menjadi APL Ini prosesnya udah hampir selesai 5.70 APL SK nya itu SK Menteri ATR Nomor 51 dan M45 Tahun 2023 Tetapi jangan sampai ada persepsi Bahwa saya olah-olah Untuk investasi rempang ini Perlakuannya khusus Dengan yang lain Dari kementer investasi Tidak seperti itu Kenapa? Karena Tim saya Perwakilan saya di China Itu sudah melakukan Pertemuan ini Berbulan-bulan Berkali-kali Dan Tim saya Memberikan okomendasi Untuk mengecek Ini perusahaannya Maka kemudian saya datang ke China Ini sebenarnya adalah Panusron Mohon maaf Ini adalah sebenarnya Hilirisasi tahap kedua setelah nikel Untuk pasir kuarsa dan pasir Silika Ini yang kita bangun disana Nah Setelah saya kesana Ketemulah sama investor Dan Saya ketemu langsung Perusahaannya Dan saya datang ke pabriknya Dan saya yang meminta mereka Untuk datang Nah terkait dengan lokasi Jadi Sekali lagi saya kilirkan Bahwa kami Tidak pernah membeda-bedakan Mana perusahaan Mana Itu Panusron Insyaallah Saya sangat kenal sekali Sama senior saya Panusron Dan Panusron juga Sangat kenal saya Kalau persoalan integritas Insyaallah kita Semua sama-sama Tahu dan Kita sama-sama senior-junior Nah Terkait dengan persoalan APL Yang ada sekarang Itu dan Berapa arealnya yang dipakai Itu kan yang tadi Panusron minta tadi Dari total 7 ribu lebih Atau 8 ribu lebih Termasuk APL 570 hektare Panusron Yang dipakai hanya 2.300 hektare Jadi tidak semuanya Untuk investasi ini Namun Proses untuk MEG Dengan BP Batam APLnya bukan APL milik MEG Panusron Batam MEG sebagai Orang yang Bekerja sama Dengan BP Batam Dalam pengelolaan Lahannya Dan ini sejak 2004 BP Batam Jadi intinya adalah APL Itu milik BP Batam Bukan milik PT MEG Bukan PT yang Dan Dan Areanya 2.300 hektare Biar itu Clear Yang ketiga Pak Petua Eh Pak Penusron Kalau ke yang lain Boleh Penusron Punya pandangan Atau apa Selakan Tapi kalau kami Dari Kementer Investasi Khususnya saya Kalau ada itu Penusron Dapatkan Kasih tau saya Yang main-main Dan kalau itu Betul kepada saya Saya akan mundur Dari Menteri Kita ini Kena biasa Sepatu mirim Penusron Kita udah lama Miskin Gak mungkin Di saat kita Sudah begini Masih juga main-main Insyaallah Kita sama-sama Istiqomah Untuk menjalankan Kebaikan yang terbaik Untuk pembangunan Dan kesejahteraan Dan day advance Dengan juga